Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel youtube kamar sablon digital salam berkreasi di video kali ini gua mau sedikit mendokumentasikan kegiatan gua bebenah di toko ini dalam rangka untuk menyambut teman baru yang akan bergabung di kreasi.id penasaran dengan mereka ikutin terus video ini sampai selesai ya Oke jadi kurang lebih rombakan tokonya seperti ini sekarang kalian bisa langsung lihat aja jadi ada tiga meja sekarang ini meja satu kemudian ini meja yang kedua terus dibelakang sana meja yang ketiga ini meja yang gua pakai di sini di sini ada whiteboard juga untuk planner jadi kenapa ada tiga jadi rencananya Insyaallah nanti gua ada yang ngebantuin ada tiga orang yang ngebantuin di toko karena selama ini untuk orderan sablonnya untuk customnya itu gua sering kali off gitu jadi sering gua tutup gitulah jadi dikit-dikit tutup dikit-dikit tutup buka tiga empat hari terus tutup lagi kayak gitu jadi kasihan juga sama orang-orangnya yang nanyain terus ya Alhamdulillah lah ada lah nggak banyak tapi ada mungkin lebih banyak di teman-teman yang sering dapat orderan custom kalau gua ada cukup gitu ya Nah jadi sedikit cerita dua orang ini bisa dibilang fresh graduate lah gitu ya baru lulus lulus SMK jadi teman-teman ini nanti yang membantuin gua adalah lulusan SMK dan gua mempercayakan ke mereka karena yang pertama yang satu itu tetangga gua nih kalian kalau lihat ini ada tembok ya Nah di sebelahnya itu rumah dia gitu jadi beneran terpisah tembok ini aja makanya dia tahu kalau gua punya tempat sablon di sini gitu Nah terus dia itu adalah temennya keponakan gua waktu kecil jadi gua di waktu kecil tuh dia sering main di rumah gua di sini main hujan-hujanan main sepeda main lari-larian gitu Nah sekarang dia udah lulus SMK gua tawarin ya dia mau Alhamdulillah Nah terus kalau yang satu lagi itu temennya dia jadi gua minta bantuin ke dia untuk nyariin satu orang lagi bantuin di admin atau CS lah atau bantuin di sedikit-sedikit bisa desain untuk upload-upload sosmed kayak gitu karena gua udah nggak pegang yang kayak gitu-gitu deh udah capek juga gitu ah dan juga gua nggak ngikutin ya doyanya anak-anak zaman sekarang tuh sosmednya model-model desainnya kayak gimana gua nggak terlalu ngikutin kalau gua kan orang jadul gitu ya jadi gua percayakan aja ke mereka nanti nah mereka itu berdua sempet PKL di tempat yang sama jadi nanti mungkin temen-temen bakal lebih sering ngeliat mereka di video YouTube gua ya sambil berkegiatan ngeliatin mereka bekerja juga gitu tapi tetep utamanya gua tetep memantau mereka dari sini dari meja gua yang ada di belakang sini ngeliatin mereka berdua kerja di sana ya udah gitu paling yang belum ada ini adalah komputer komputer jadi gua lagi pesen komputer satu untuk yang produksi a few minutes later Oke jadi ini paket komputer yang gua pakai untuk produksi si DTF itu nanti jadi untuk komputernya ini casingnya di dalam sini sengaja ini kecil banget ya karena emang untuk meminimalisir tempat disitu kan sempit dan ini kayaknya cukup lah terus untuk monitor gua pakai 24 inch yang LG terus apa namanya ini keyboardnya pakai Logitech keyboard dan mouse-nya nanti kita pasang aja dan kita tes running bagaimana apakah bisa berhasil prosesnya seperti apa ya kita ikutin oke jadi setupnya seperti ini standar aja nah ini visinya yang kecil slim banget ya slim ini ada aktif di sini di sini juga masih banyak colokan-colokan USB tombol restartnya disitu kayaknya di koloknya sebesar inilah kalau dibandingkan dengan printer nah ini PC nya segede-gede aja ini layarnya 24 inch oke 2000 years later nah jadi hari ini gua punya dua teman baru nih di toko yang satu ini namanya siapa coba kenalan dulu halo nama saya Salman Salman ini bagian apa man bagian produksi produksi siap nah ini namanya siapa nih Iya Iya bagian apa bagian admin bagian admin nah ini siapa ini ya jadi mulai hari ini gue bakal dibantu sama dua teman-teman ini si Salman ini dia tuh tetangga gua kayak gue ceritain kemarin tetangga bener tetangga nah kalau kalian lihat di sini ada tembok nah di sebelah itu kamarnya dia tuh jadi kalau ngobrol kita suka lewat situ gitu deh pokoknya nah kalau dia ini temennya Salman dulu sama-sama di PKL 1 SMK yang sama nah sekarang gua lagi coba untuk sedikit kasih inilah biar samanya terbiasa untuk produksi jadi nanti buat teman-teman yang mau bikin produk disini nanti dibantu sama Salman sama Alia juga disini Oh iya by the way hari ini kita ada produksi untuk kaos 30s 16 fish gitu dia ah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton